Intro Hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang Di antara para sahabat itu persahabatan itu dijiwai tidak sekedar toleransi Tetapi yang jauh lebih dalam daripada itu Yaitu dalam bahasa kita mengasihi Intro Di dalam panggilan hidup orang seperti saya dan para biarawan biarawati dan imam Itu banyak hal yang tidak bisa dijelaskan Karena mengandung misteri Kalau saya ditanya waktu masih kecil dulu Cita-citanya jadi apa? Saya jawab tegas, saya ingin jadi polisi Pada suatu sore, saya masih ingat waktu itu hari Jumat pertama dalam bulan Saya pergi beribadah dan menjadi pelayan altar Anak kecil, kelas 6 SD Sesudah bisa, itu pastor yang memimpin ibadat itu bertanya Kamu mau masuk seminari, artinya tempat pendidikan calon imam, apa-apa enggak? Nah tiba-tiba tanpa pikir, saya itu mengatakan Ya mau Loh kok aneh sekali Ketika saya mau lulus SMA Di desa saya itu ada seorang pastor baru Yang melayani umat Saya kagum bukan lain Pastor itu masih muda Begitu rela untuk melayani Nah sesudah itu saya tidak berpikir lagi Saya hanya mengatakan Saya ingin menjadi seperti pastor itu Ketika sudah memutuskan untuk menjadi pastor, imam Seluruh hidupnya tergantung dari pimpinan Untuk kepentingan pelayanan Tidak untuk kepentingan yang lain-lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masih mau duduk? Tapi saya tidak abis manis. Gak apa-apa, lu benci. Ya, nanti. Ini emang umur berapa ini? Sudah? 7 kali? Oh, masih sehat juga. Kelihatan wajahnya seger. Iya, masih. Mungkin Tuhan tahu kedengan saya, saya bilang gini. Saya sehat, saya bisa baca sendiri lagi ke dulu. Saya ke dulu deh, harusnya ke gereja. Saya sih senang kalau saya baca sendiri. Ya, karena saya pernah punya pengalaman itu sih, Bu. Karena dulu ketika di rumah itu ada Romo yang senang mengunjungi itu. Dan saya tersentuh dengan itu. Maka ketika saya menjadi Romo itu juga pengen juga. Artinya tidak menunggu umat yang datang, tapi saya yang datang. Melayani bagi saya itu yang pertama-tama adalah hadir. Bukan hanya fisik, tetapi hati dan pikiran ya di situ. Lalu mendampingi mereka dengan cara yang berbeda-beda. Artinya bahwa setiap orang memiliki keunikannya masing-masing. Atau dalam bahasa yang agak sulit, itu kura personalis, perhatian personal. Masih langsung ke gereja nggak? Pasti ke gereja. Mula mengenek kok mau ke gereja. Oh ya. Omah, tanggal 26 kan ada misa Natal untuk langsia. Omah mau pergi nggak tanggal 26? Hari Kamis. Karena saya senang langsung turun gitu ya. Artinya tidak menunggu umat datang, tetapi saya yang datang. Saya mendatangi sebuah keluarga. Beliau menyatakan, Romo saya bersyukur karena Romo mau datang. Sudah sangat lama sekali saya tidak pernah dikunjungi oleh seorang imam. Dan sudah sangat lama sekali saya juga tidak ke gereja. Dan ini bagi saya adalah sebuah sapa. Saat saya waktu itu berumur 21 tahun, kepikiran untuk menentukan jalan hidup. Saya itu mau menjadikan hidup saya seperti apa. Kalau di dalam gereja kami, Katolik, ada pilihan hidup. Hidup berkeluarga, hidup membiara seperti yang saya pilih. Atau hidup tidak berkeluarga, tidak membiara, tetapi selibat. Sebenarnya ini kan hanya sebuah cara. Tujuannya hidup itu kan untuk bersatu dengan Tuhan, Allah. Cukup berat sih mengambil keputusan mau berkeluarga atau mau membiara ya. Saya hanya berpikir begini. Bagaimana ya hidup saya ini bisa menjadi bermakna. Tidak hanya untuk saya, tapi untuk orang banyak. Tidak hanya untuk saya. Halo, Bu Essi. Halo, Sister Christina. Halo, Bu Essi. actingtime. uncertain. Anda harus beruntung di sini. Ya, Sister. Udi, kami juga bersyukur. Kita berbeda, tetapi kita bersatu dalam saudara. Betul, karena dalam apapun juga apalagi dengan pendidikan Aku ingin sekali sekolah bisa merangkul para orang tua murid Bekerja sama, ayo kita bawa atau kita dampingi Atau kita hantar anak-anak kita ke pendidikan yang semakin baik Karena saya merasa di sekolah gak mungkin lah kami kerja sendirian Betul, jadi tidak hanya sekolah saja diserahkan ke sekolah Kemudian aku sudah bayar berarti semuanya harus sekolah Tidak, karena edukasi yang pertama itu kan memang dari keluarga Jadi harus kerjasama Tiba-tiba bapak mau gambar ini kenapa sih? Oh iya sister, saya begitu buka internet Terus tersengaja mengklik sosok seperti ini Terus ternyata bahwa ini adalah salah satu kardinal yang dari Indonesia Bulut informasi katanya yang ketiga ini Ya, ya betul Di kakut, ke Roma Ya, ke Roma itu tadi Terus itu saya kagum sama beliau Karena ini adalah salah satu prestasi yang membanggakan Walaupun saya muslim, tapi saya kagum dengan prestasinya beliau Apakah Pak Astaro tahu kalau itu kakak saya? Itu kan begitu saya upload di WA Itu ternyata teman-teman pada komentar Bapak tahu gak itu siapa? Yang saya tahu sih beliau itu kardinal yang baru mau dilantik Terus kemudian, Bapak tahu gak siapa dia? Ya kardinal, saya bilang waktu itu Bapak pasti gak tahu siapa dia yang sesungguhnya beliau itu Kakaknya sister twisty Saya kaget gitu ternyata Jadi sama ini gak ngerti? Gak tahu sama sekali kalau ini kakaknya Yang tadi saya temui, ternyata punya kakak yang luar biasa Ketika saya mendengar semua berita bahwa dia benar-benar ditunjuk oleh Paus menjadi kardinal Itu saya ingat catatan harian saya sekian tahun yang lalu Saya pernah mimpi tentang dia menjadi kardinal Dan ketika saya cari-cari ternyata benar Saya ada catatan di dalam buku diari saya itu Saya mengatakan begini, tulisan saya itu begini Heran, tanda seru Saya sendiri heran kenapa saya bermimpi soal itu gitu Dan ini mimpi yang cemerlang sekali sehingga saya ingat apa yang saya lakukan selama mimpi itu 13 Juni 2005 Persis sebelum aku bangun pagi jam 4 lebih 20 Aku mimpi memperkenalkan Mas Har sebagai kardinal kepada suster Helena Dan tidak pernah saya ceritakan kepada siapapun karena saya tidak berani ceritakan Masa saya ceritakan mengenai kakakku yang mau menjadi kardinal Kan gak mungkin Dan bagi saya, saya lupakan saja Tetapi ketika ada berita bahwa beliau sungguh-sungguh ditunjuk oleh paus menjadi kardinal Saya kirim WA saya, saya foto WA saya, saya kirim kepada dia No comment Jadi saya bilang Mas Har, aku pernah mimpi seperti ini loh tahun 2005 Tapi no comment tentang itu Jadi gak ingin hal-hal yang seakan-akan itu bagi orang lain itu ini sesuatu kehormatan dan sebagainya itu bagi dia itu Bukan Biasa-biasa saja Bersyukur dalam arti Tuhan berkenan menggunakan salah satu saudara kami untuk menjadi perpanjangan paus di Roma sana dari Indonesia Kalau itu memang kehendak Tuhan Pasti Tuhan akan menolong, pasti Tuhan akan menjagai, Tuhan pasti akan memberikan rahmat yang dia butuhkan Kalau saya ditunjuk oleh Bapak Suci menjadi kardinal, itu bukan karena saya Bahwa pimpinan gereja katolik paus itu sangat menghargai pertama kali bangsa Indonesia Dan diharapkan terus berkembang adalah hidup di dalam harmoni antar komunitas agama yang berbeda-beda Yang kedua, itu adalah penghargaan kepada gereja katolik Indonesia Yang dalam perjalanannya, perjalanan sejarahnya bertumbuh sesuai dengan harapan menjadi gereja yang hidup Sejak tahun 2016 sampai nanti tahun 2020, kami di Keuskupan Agung Jakarta ini membuat semboyan amalkan Pancasila Dan setiap tahun masing-masing sila itu dipelajari, dipahami, nilai-nilainya diserap dan diusahakan untuk diwujudkan Maka dinamikanya adalah rumus Pancasila itu, sila-sila itu diterjemahkan menjadi berbagai macam gagasan Lalu gagasan-gagasan itu dicari jalannya supaya menjadi gerakan Sekarang kita sampai kepada kita berhikmat bangsa bermartabat Itu Bunda Maria ini khas Keuskupan Agung Jakarta Di dadanya itu ada Garuda Pancasila Lalu di mahkotanya itu ada peta Indonesia itu, Nusantara Selayarnya merah putih Jadi segala macam cara ditempuh supaya gerakan mengamalkan Pancasila ini Kalaupun belum mencapai buah yang diharapkan Tetapi sekurang-kurangnya memberi suasana Ibu bapak, saudari-saudara mempunyai peran seperti itu Lalu yang namanya inspirasi iman itu menjadi sangat penting Seperti tadi yang saya sampaikan di gereja Orang Katolik itu hanya ingin berbuat baik Umat Keuskupan Agung Jakarta sungguh ingin menjadi warga negara yang baik Tidak menjadi masalah tetapi menjadi warga negara yang baik Dengan inspirasi iman Katolik Dengan inspirasi iman Katolik Atau dalam istilah latin itu Fortiter in re, suaviter in modu Tegas di dalam sebuah hal, prinsip Tetapi lembut dalam pelaksanaan Lalu momen perjumpaan ketika makan siang bersama beliau Itu momen-momen bagaimana beliau punya cara pandang yang sangat luas sekali Untuk keadaan gereja di Indonesia Dan bagaimana selalu mengingatkan kita Sebagai seorang gembala itu Untuk murah hati, rendah hati dalam melayani Dan tidak tergesa-gesa untuk memutuskan sesuatu Lalu ini memang remengkap Ya, sepertinya sudah Sudah cek siap Nggak, nanti kan ada yang sudah diatur ya Itu ya Oke, selamat sehat Selalu sehat, senantiasa Sudamakario Berkat dalam masalah Memang dia betul rendah hati, sederhana ya Dia itu seorang bapak ya iya Seorang kakak ya iya Tuh, jadi perhatiannya memang luar biasa ya Untuk kepada orang lain Tidak pandang bulu, tidak pandang agama juga Ya dia, siapa saja yang butuh Ketika dia bisa membantu, dia akan bantu Ada dua kata yang berbeda yang dalam bahasa Indonesia Diterjemahkan menjadi kasih Yang pertama, kasih manusiawi Itu sangat terbatas Tidak ada kasih manusiawi yang sempurna Pasti ada kekurangannya Sementara yang kedua, itu adalah kasih ilahi Allah yang maha kasih Jaraknya jauh sekali Sebetulnya tak terjembatan Maka, menurut iman katolik Meskipun kasih kita itu terbatas Kita itu dipanggil dan diberi rahmat berkat Setiap kali untuk maju Menjadi pribadi yang semakin mengasihi Terima kasih Jangan mengharapkan kasih yang tanpa batas dari sesama Karena seringkali yang menjadi persoalan itu Kasihnya terbatas, kok dituntutnya tidak terbatas Oleh karena itu, yang namanya pengampunan Itu menjadi sangat penting Ketika kasih yang terbatas itu membuat orang bersalah Membutuhkan pengampunan dia Nah, memberi pengampunan itu pun adalah suatu langkah Menuju kasih yang semakin sempurna Jadi kasih bukan konsep Bukan sesuatu yang harus besar Tetapi nyata Dan meneguhkan Memanusiakan Karena jatuh cinta Kalau belum mungkin saya tidak diterima Karena nanti menjadi Kepingin kalau sudah jadi susah kan repot Ya kan? Saya manusia normal Yang mengalami masa-masa muda Yang penuh gelora Pernah mengalami, pernah bergulat dengan itu Namun di tengah pengalaman itu Kembali saya ditemani dan diarahkan Sehingga ketika harus memilih Apa yang harus saya jalani Berkeluarga atau menjadi imam Saya memilih untuk menjadi imam Kalau orang tidak normal tidak boleh Tidak boleh menjadi imam atau biarawan Tidak boleh Natal itu adalah peristiwa iman Dirayakan oleh orang-orang yang Percaya kepada Yesus Maka saya harus semakin beriman Ketika saya semakin beriman Iman saya mesti berbuah pada persaudaraan Maka semakin beriman Semakin bersaudara Dan ketika persaudaraan saya itu sejati Buahnya adalah bila rasa Kalau gerakan itu berjalan terus Dalam jangka lama Harapannya membentuk Cara berpikir, cara berperilang Selamat menikmati Selamat menikmati